Halo Sobat Dongming, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Su Tianji Part Yang Keempat. Para Sobat yang mungkin belum nonton part sebelumnya, langsung aja gih cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita telah mengetahui kalau Lim Qingshan tengah berniat ingin membunuh Song Tianjin. Alhasil, beruntungnya Lin Fei datang mencegah apa yang dilakukan Li Qingshan. Melihat kehadirannya, Li Qingshan merasa tak percaya kalau Lin Fei telah berhasil lolos dari gerombolan iblis ular meskipun hanya diranah Yan Yuan. Karena Lin Fei telah kembali, Song Tianjin pun tak lagi menyalahkan Li Qingshan. Sesaat setelah itu, Song Tianjin pun mengajak Lin Fei untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, Li Qingshan rupanya tengah berusaha menjaga mereka. Oleh karenanya, Song Tianjin pun membentak Li Qingshan karena telah melakukan tindakan semena-mena sebagai murid inti yang bahkan telah gagal mengawasi segel kaisar iblis. Di sisi lain, Lin Fei merasa sangat heran pada Li Qingshan yang rupanya tidak melaporkan kondisi segel kaisar iblis yang sedang mengalami keanehan. Oleh karenanya, Lin Fei pun mengamati Li Qingshan sampai menduga sesuatu di dalamnya. Sontak, Li Qingshan pun tiba-tiba menyerang Song Tianjin tanpa jawaban apapun. Beruntungnya, Lin Fei pun langsung bergegas melindunginya. Sementara itu, dalam dugaan Lin Fei, Li Qingshan tengah menggunakan energi kaisar iblis untuk digunakan mencapai ranah yang lebih tinggi. Namun di sini, rupanya Li Qingshan tengah mencoba memfitnah Lin Fei dengan alasan suatu dendam hingga sengaja menyabotase segel kaisar iblis agar terbuka. Lucunya, Li Qingshan justru malah menyarankan Lin Fei agar mengakui kesalahannya. Padahal sebenarnya, Lin Fei sama sekali tidak berniat melakukan kejahatan. Lin Fei, aku minta maaf untuk mencoba 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 untuk mencoba. Mendengar hal itu, Song Tianjin pun langsung membentaknya. Di samping itu, Lin Fei pun mengkode Song Tianjin agar pergi menemui seseorang. Namun, Li Qingshan justru malah menertawakan Lin Fei ketika melihat kepergian Song Tianjin meninggalkannya sendirian. Akan tetapi, Lin Fei ternyata telah mengetahui kalau Li Qingshan telah menggunakan segel kaisar iblis untuk berlatih teknik pedang hingga menyebabkan segelnya longgar. Mendengar ucapannya, Li Qingshan pun langsung menyerang Lin Fei. Akan tetapi, ia justru malah merasakan energi pedang taiyi dari Lin Fei yang mampu menahan energi iblis dalam dirinya. Alhasil, Lin Fei pun mengejek Li Qingshan karena kemampuannya terlihat biasa saja meskipun ia seorang murid inti. Mendengar perkataannya, Li Qingshan pun marah dan tak segan-segan menyerang Lin Fei dengan kekuatan pembunuhan iblis surgawi. Alhasil, Lin Fei pun membalas serangan dengan menaruh titik lemah dalam tubuh Li Qingshan. Namun, Li Qingshan rupanya mengira kalau Lin Fei telah mati karena membuat keputusan yang salah dengan menyerang dirinya. Sementara itu, Lin Fei mencoba membebaskan diri dari reruntuhan sembari menyangkal perkataannya kalau dirinya belum mati. Melihat kondisi Lin Fei, justru membuat Li Qingshan serasa ingin membunuhnya. Akan tetapi, Lin Fei menantangnya mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menjamin kalau Li Qingshan akan mati sebelum dirinya. Namun, Li Qingshan malah menganggap kalau Li Qingshan sedang menggeretak dirinya. Di saat Li Qingshan akan menyerang, datanglah Wang Lingguan ke tempat itu. Padahal Lin Fei sendiri hampir saja akan membunuhnya. Melihat kedatangannya, Li Qingshan mengira kalau Wang Lingguan akan ikut campur dalam masalahnya. Alhasil, Wang Lingguan pun menegaskan atas perintah ketua sekte bahwa dirinya lah yang mengirim Lin Fei ke puncak Wen Jian. Oleh karenanya, Li Qingshan pun tidak jadi membunuh Lin Fei untuk sekarang ini. Akan tetapi, dalam pembicaraan telepatinya, dirinya mengancam akan membunuh Lin Fei setelah mencapai ranah Jin dalam waktu sebulan. Sementara itu, Lin Fei sama sekali tidak yakin kalau Li Qingshan akan mencapai ranah itu dalam sebulan. Sehingga ia pun menyuruhnya agar mengecek dantianya yang terasa sakit saat melatih teknik pedang iblis. Alhasil, Li Qingshan yang merasa kesal pun pergi meninggalkan mereka. Sesaat setelah itu, Wang Lingguan pun mengajak mereka agar ikut bersamanya. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga telah sampai di hadapan ketua sekte Qian Yuan di dalam pavliun petemuan naga. Melihat kehadiran mereka, ketua sekte Qian Yuan pun langsung mempersilahkan duduk. Nah, di sini, rupanya ketua sekte Qian Yuan telah mengetahui mengenai masalah segel kaisar iblis. Dan jika segel tersebut tiba-tiba lepas, maka akan menimbulkan penderitaan bagi sekte Wen Jian. Oleh karena Lin Fei telah memberikan konstribusinya dalam masalah segel kaisar iblis, ketua sekte Qian Yuan pun menawarkan sebuah hadiah padanya. Di samping itu, ketua sekte juga mengerti kalau Lin Fei telah mencapai ranah Yan Yuan, sehingga ia pun memberikan emas murni pola awan untuk menanamkan benih pedang padanya. Selain itu, ia pun juga menyuruh Lin Fei agar meminta tetua Wu menempakan senjata pedang untuknya sendiri. Alhasil, Lin Fei pun mengucapkan terima kasih padanya. Setelah keluar dari pavliun, rupanya Lin Fei merasa sangat senang setelah mendapatkan hadiah emas murni pola awan dari ketua sekte, yang nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan energi pedang Tai Yi. Sesampainya di rumah, di sini terlihat kalau Lin Fei tengah langsung berkultivasi memurnikan energi emas murni yang baru saja ia dapat. Tak berselang lama, ia pun akhirnya berhasil mencapai di ranah Yan Yuan tahap menengah. Di saat yang sama, dirinya tengah penasaran mengenai kejutan yang diberikannya pada Li Qingshan. Sementara itu, Li Qingshan yang tengah berkultivasi tiba-tiba merasakan sebuah keanehan, yang mana dirinya mengingat kalau Lin Fei telah menanamkan energi pedang Tai Yi dalam tubuhnya pada saat berada di kawasan Gua Es Misterius. Oleh karenanya, ia pun penasaran mengenai siapa sebenarnya sosok Lin Fei. Di samping itu, ternyata Li Qingshan tengah masih punya cara untuk mengalahkan Lin Fei. Keesokan paginya, di luar rumah Lin Fei, di sini terlihat Song Tian Xing tengah mengendap-ngendap sembari mengingat kejadian di tebing paru elang. Namun konyolnya, Song Tian Xing justru merasa kebingungan ingin mengatakan apa saat bertemu dengan Lin Fei. Di sini rupanya, Song Tian Xing tengah sedang mempersiapkan sebuah kata-kata untuk berbicara dengan Lin Fei. Di saat masih sedang memikirkannya, tiba-tiba Lin Fei pun membuka pintu rumah dengan memanggilnya. Melihat kehadirannya, justru membuat Song Tian Xing langsung terkejut sampai tergagap-gagap karena Lin Fei berada di sini. Padahal tempat tersebut merupakan tempat tinggal Lin Fei sendiri. Alhasil, Lin Fei pun menanyakan tujuan Song Tian Xing yang sejak tadi berkeliaran di depan rumahnya. Lucunya, Song Tian Xing justru malah menyalahkan Lin Fei karena telah membuat dirinya lupa akan menyampaikan apa. Sampai pada akhirnya, Song Tian Xing pun langsung mendekatinya dengan memberitahu mengenai tetua Wu yang akhir-akhir ini telah berhasil mendapat tungku hujan angin heksagram. Yang nantinya bisa digunakan Lin Fei untuk mengubah emas murni pola awan menjadi benih pedang. Sesaat setelah itu, Song Tian Xing pun langsung pergi meninggalkannya dengan perasaan sedikit malu. Meskipun Song Tian Xing telah memberitahu hal itu, sayangnya Lin Fei sendiri telah selesai menyerap energi emas murni pola awan. Oleh karenanya, Lin Fei pun berniat ingin mencari harta yang lainnya. Tak berselang lama, Song Yang pun datang dengan maksud memanggilnya agar menemui tetua Luo Shenshao. Alhasil, Lin Fei pun telah sampai di hadapan tetua Luo Shenshao. Di sini, tetua Luo Shenshao merasa lega setelah mengetahui kalau Lin Fei telah kembali dalam keadaan hidup. Akan tetapi, Lin Fei justru malah tersinggung saat mendengar perkataannya. Oleh karenanya, tetua Luo Shenshao pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya ingin langsung menyelamatkannya. Akan tetapi, semuanya tertunda karena kejadian besar yang berkaitan dengan Sekte, sehingga ia pun merasa sedikit terlambat menyelamatkannya. Karena tidak ada sesuatu yang penting, Lin Fei pun berniat akan pergi. Akan tetapi, dirinya tidak jadi pergi karena Luo Shenshao memberitahukan sebuah emas murni yang ada di pavilion pertukaran senjata. Hal itu pun membuat Lin Fei sangat tertarik, sehingga ia pun memijat Luo Shenshao agar mengatakan semuanya. Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Eh, baiklah. Terima kasih, Pak. Sesaat setelah itu, Lin Fei pun langsung berlari pergi mencari emas murni di pavilion pertukaran pedang. Sesampainya di sana, disitulah terlihat orang-orang tengah beramai-ramai mencari harta yang dibutuhkan. Sementara itu, Lin Fei sendiri masih melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Tak berselang lama, seorang pelayan Allah pun menghampiri Lin Fei dengan berniat menunjukkan beberapa harta untuknya. Sementara itu, Lin Fei tengah melihat salah satu pelayan yang tengah menunjukkan beberapa harta kepada seseorang. Namun, rupanya pelayan tersebut menyadari kalau Lin Fei tengah mengatakan sesuatu. Oleh karenanya, Lin Fei pun menyela dugaannya. Di sisi lain, Song Tian Xing rupanya juga berada di tempat itu tengah berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Lin Fei. Tak berselang lama, Lin Fei pun tiba-tiba langsung memanggil namanya. Alhasil, Song Tian Xing pun bertanya mengenai tujuan Lin Fei berada di aula ini. Oleh karenanya, Lin Fei pun mengatakan kalau dirinya saat ini sedang membutuhkan emas murni halus. Akan tetapi, Song Tian Xing berpikir kalau Lin Fei telah memiliki emas murni pola awan. Namun, Lin Fei justru mengatakan kalau ia lebih suka memajang di kamarnya. Di samping itu, pelayan Allah tengah mendengar kalau Lin Fei sedang membutuhkan emas murni halus. Akan tetapi, ada sebuah masalah yang membuat dirinya tidak dapat memberikannya langsung. Karena Lin Fei ingin tahu, pelayan itu pun berkata jujur kalau sebelumnya telah ada seorang senior dari Puncak Pedang Tajam yang memesan harta tersebut dengan menawarkan 500 batu roh. Mendengar jumlah tawarannya yang terlihat sedikit, Lin Fei menganggap kalau orang itu tengah hanya mengambil sebuah keuntungan. Namun, rupanya pelayan itu tengah menjelaskan sebuah alasan lain. Akan tetapi, Lin Fei sendiri juga akan membelinya. Sementara itu, sang pelayan tengah mengkhawatirkan sesuatu karena identitas pembelinya sedikit istimewa. Sontak, Song Tian Xing pun membentaknya dengan maksud memaksa sang pelayan agar segera menunjukkan harta tersebut. Alhasil, pelayan itu pun membuka penyimpanan yang di dalamnya terdapat emas murni cahaya hitam. Setelah melihatnya, rupanya Lin Fei merasa sangat senang. Namun, Song Tian Xing pun menyarankan Lin Fei agar mencari tahu identitas pemesan sebelumnya. Akan tetapi, Lin Fei sendiri tidak peduli sampai-sampai kecepelosan mengucapkan tingkatan kelas emas murni cahaya hitam. Mendengar hal itu, Song Tian Xing pun merasa heran padanya yang saat ini bisa mengidentifikasi emas murni. Oleh karenanya, Lin Fei beralasan kalau ia telah belajar dari Tetua Luo yang merupakan gurunya. Syukurnya, Song Tian Xing mempercayai perkataannya lantaran Tetua Luo sendiri sangat terobsesi dengan pemurnian senjata. Tak berselang lama, Lin Fei pun menanyakan mengenai apa yang harus ditawarkan. Alhasil, pelayan itu pun menjelaskan harta yang ditawarkan oleh pemesan sebelumnya. Namun, tiba-tiba saja Li Jun datang di hadapan mereka memaksa sang pelayan agar membungkuskan harta emas murni cahaya hitam untuknya. Akan tetapi, pelayan tersebut menolak perintahnya secara baik-baik. Alhasil, Li Jun pun penasaran mengenai siapa pemiliknya. Oleh karenanya, Lin Fei pun menyadarkan Li Jun kalau harta tersebut adalah miliknya. Akankah Lin Fei dapat berhasil mendapatkan emas murni cahaya hitam yang sangat diinginkannya? Untuk mengetahui kelanjutan alur cerita Zutian Ji part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.